Selamat pagi pemirsa, sejumlah warga di kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mengeluhkan buruknya pelayanan perusahaan daerah air minum. Dan untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Raka Susanto dari Medan, Sumatera Utara. Ya, Raka, apa saja yang dikeluhkan warga terkait dengan buruknya pelayanan PDAM? Hariman, warga di kota Medan maupun Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mengeluhkan bukan hanya kualitas air bersih saja, namun juga seringkali terjadi penghentian suplai air yang khususnya sering terjadi di siang hari. Sebenarnya, warga sudah mengeluhkan kondisi ini sejak satu tahun terakhir. Namun, pihak PDAM tidak memberikan tanggapan serius, terkait juga dengan keluhan warga. Dari pantauan kami di lapangan, khususnya di wilayah Medan Hervetia, sejak satu minggu terakhir, kualitas air pump di wilayah ini terlihat tidak bersih dan berwarna kehitaman. Hal ini pula yang menyebabkan warga lebih memilih menggunakan galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dan untuk mengatasi minimnya suplai air dari PDAM, hampir 50% warga di Medan Hervetia menggunakan mesin penyedot air. Namun, upaya ini kerap kali terkendala saat pemadaman listrik bergirir terjadi di wilayah Medan dan sekitarnya. Dan kini, Hariman, warga berharap krisis listrik maupun krisis air bersih di kota Medan dan dari Serdang segera teratasi sehingga mereka dapat melakukan aktivitasnya dengan normal. Ya, Hariman. Ya, lalu bagaimana tanggapan PDAM terkait dengan hal ini, Raka? PDAM juga membenarkan mengenai krisis air bersih maupun kualitas air yang buruk di wilayah Tanjung Morawa, di wilayah dari Serdang maupun di wilayah yang berada di Medan Hervetia. Kepala Divisi Humas PDAM wilayah Sumatera Utara, Amrun, menyatakan bahwa dua buah tempat bank air bersih di Sunggal untuk melayani kawasan Medan bagian barat maupun di kawasan Tanjung Morawa untuk melayani kawasan timur kota Medan sudah tidak lagi mampu menampung kebutuhan air bersih warga. Hal ini terjadi karena saat ini batas debit air yang ada hanyalah sekitar 2.500 liter saja per detiknya. Tidak hanya itu, krisis listrik di Sumatera Utara juga menyebabkan sejumlah peralatan seperti mesin pembor air tanah milik PDAM harus berhenti beroperasi. Hal ini pula yang menyebabkan krisis air terus terjadi di wilayah Sumatera Utara, khususnya di kota Medan dan Deliserdang. Dan untuk mengatasi hal ini rencananya PDAM akan melakukan tender penyediaan genset sehingga saat pemadaman terjadi, wilayah seperti di kota Medan saat mesin pembor dapat langsung berfungsi tanpa perlu menunggu pemadaman listrik berhenti. Demikian Hariman. Baik, Raka Susanto melaporkan langsung dari Medan Sumatera Utara.